Hai flashback itu mungkin penyebab dari orang meninggal Oke jadi kronologisnya papa ini karena sebenarnya jadi awalnya itu memang kita di tanggal 30 Juli atau 1 Juli memang ter apa namanya dan akhirnya dari situ kita iso man isolasi mandiri di rumah tapi memang kita sebenarnya juga ada konsul dokter cuma karena papa ini sebenarnya juga orang yang enggak enggak bisa dibilang takut lah ya sama rumah sakit parnoan orang itu parnoan banget sama rumah sakit jadi ketika mau cek cek darah paru-paru gitu paling anti dia kayak udah di rumah aja udah nggak usah keluar-keluar mendingan di rumah terakhir akhirnya kita di rumah udah konsumsi obat-obatan aja gitu dan akhirnya setelah empat atau lima hari kita di rumah saya sendiri di rumah dia akhirnya muntah-muntah karena memang papa tuh punya penyakit di lambung pencernakan itu lah lambung memang dia ada bawaan penyakit itu dan akhirnya ternyata dosis obat-obatannya kemarin emang tinggi jadi dia infeksi lambung akhirnya dia muntah-muntah situ tanggal 6 akhirnya kita bawa lah rumah sakit nah di tanggal 6 pun waktu itu mama udah udah mau sosok juga ya dan emang pas di hari yang sama itu justru mamaku sebenarnya yang drop jadi sempat mama tuh sempat sempat ngasain sosok gitu dan kita sempat juga nyeri-nyeri oksigen tuh kita juga ngerasain emang susahnya cari oksigen dan akhirnya tiba-tiba dapat dapat informasi ada yang kosong di salah satu rumah sakit di Bekasi gitu dan akhirnya kita langsung sana muncul ke sana malam-malam jam kita nyampe sana jam 10 ya 10 malam akhirnya dapat di IGD dulu IGD dan akhirnya dikasih oksigen mama sebenarnya awalnya sih mama yang yang justru eh istilahnya yang punya yang drop banget di karena di virus COVID ini papa sebenarnya kayak saturasinya wuuh banget 98 terus 99 98 tapi karena emang infeksi di lambungnya bikin dia muntah-muntah jadi lemas dan akhirnya dari situ dirawat dirawat ya inap gitu di kamar berdua mama dan kita pulang kita pulang tetap di rumah kita pulang kita berdua di rumah dan akhirnya tiga hari setelah itu ke papa diputuskan sama dokter-dokter untuk dipindahkan kayu karena drop saturasinya dan dari situ apa tuh deh pokoknya 15 hari kekal 15 hari terus dipasang ventilator dan akhirnya Tuhan panggil dan memang karena ini katanya sih karena si penyakitnya itu yang udah kerabung dan emang organ-organnya udah udah bunuh si udah ngelawan si COVID jadi organ-organnya udah pada lemah dan paru-parunya lebih tepatnya udah udah berat banget ya dan memang udah dinyatakan negatif dari tanggal 20 eh pokoknya udah udah lama-lama nih Oke yuk aman Oke karena gina gimana proses pemakaman hari ini berjalan dengan lancar sangat lancar dan bener-bener dari cuaca pun dibatuhan kakak yang bener-bener baik banget adem gitu ya nggak terlalu panas adem terus juga proses pemakaman bener-bener berjalan dengan lancar jadi kejutan lancar banget hari ini dan kita sekeluarga memang ya memang kita sudah sudah kuat ya kita sudah lumayan kuat gitu untuk menghadapi ini jadi memang kita semuanya sudah siap sudah siap emang udah mau mau gimana dan jauh jadi pasti pastinya karena karena Tuhan ya karena emang kekuatan Tuhan yang Tuhan maksudnya yang Tuhan berberikasi ke kita gitu kasih ke keluarga maku ke mama aku adek gitu memang mungkin bagi Manusia memang ini sesuatu hal yang sedih banget dan memang pastinya sedih banget gitu ya. Kalau mungkin bisa dibilang kecewaan mungkin ada, kecewaannya cuma tapi balik lagi ya memang Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu. Tuhan pasti yang memang paling baik dan memang iya dan memang waktu Tuhan untuk Papa ya memang sekarang gitu. Jadi memang kita benar-benar ya memang istilahnya kita mau ngapain ya memang udah rela banget. Dan saya juga pesan dari hari ini untuk kalian gitu selalu di dalam apa apa? Ya pesannya sebenarnya harus selalu andelin Tuhan sih. Kalau kita andelin manusia itu nggak bakal bisa. Kalau andelin Tuhan itu nomor satu ya. Manusia itu emang hidup dan bakal meninggal tapi Tuhan nggak pernah meninggal. Dia selalu hidup. Dia intinya selalu, dia pesan dia selalu terus mengandalkan Tuhan itu harus nomor satu prioritas. Dan istilah dia selalu bilang ke kita harus rendah hati, harus kalau melakukan apapun itu nggak boleh setengah-tengah. 100% harus perfect. Pokoknya dia selalu bilang kalau setengah-tengah dengan nggak usah. Jadi intinya harus totalitas semuanya harus perfect. Terkait mengikhlaskan atau merelakan tadi juga menarik saat ibadah di rumah duka mama bilang katanya sudah bisa tidur semalam atau udah kayak mengikhlaskan. Mungkin titiknya apa sih, nggak akhirnya mama bisa dengan nyenyak melepaskan dengan iklah gitu. Mungkin ya memang namanya mungkin kekasih jiwanya, kekasih hatinya gitu selama 25 tahun, mungkin 27 tahun sebenarnya benar-benar mama dan papa tuh memang pasangan yang selalu berdua gitu. Untuk kemana-mana, nggak pernah pisah, selalu berdua dan kita pun juga keluarga yang memang ujung-ujungnya selalu berempat. Jadi misalnya aku misalnya aku perform sama Giesa di mana gitu, misalnya di kota mana deh ntar tiba-tiba emang papa tuh muncul udah ada disitu tanpa mungkin tanpa bilang. Jadi emang selalu berdua dan emang papa juga orangnya suka ngumpul banget. Jadi kita selalu berempat, family person banget, family man banget. Dan mungkin bagi mama dia sempat emang sempat istilahnya down banget karena shock, karena shock gitu kan. Karena mama istilahnya kita pun sebenarnya kita ketiga berharapnya ya pastinya sebagai manusia semuanya sembuh gitu kan istilahnya. Cuma ternyata versinya Tuhan sembuh versinya Tuhan beda gitu berbeda. Memang udah sembuh papa sekarang, ya memang sudah sembuh sih. Memang sudah sembuh, cuman ya emang Tuhan, waktunya Tuhan buat papa ya sekarang. Jadi ya sekarang gitu. Mungkin ada gak sih kak apa namanya cita-cita yang lagi dirancang atau diplanningkan sama papi terus belum sampai teruk. Rancangan yang sangat ini yang hutang kayu. Dia lagi sekarang lagi ada bangun nih di hutang kayu sedio sedio untuk live streaming. Dan itu dia selalu ngomong-ngomong kita, ini harus bikin ya ini gini-gini. Kalian gak ngurus nih, ternyata memang kita yang uruskan untuk waktu dekat ini kita bakal... Padahal sebenarnya memang si studio yang udah papa bikin tuh pokoknya udah 70% jadi. Jadi emang dari 0 ampe 70% itu tuh emang sebenarnya dia terus yang kontrol. Kita pun, aku pun sama Renu, baru kesana tuh baru sekali. Sekali dua kali. Bener-bener sekali doang aku kesana bareng sama dia. Sampai aku kayak, ya kok kayaknya desainnya kurang gini-gini deh. Terus akhirnya dia bilang, ya udah deh kamu terserah kamu deh kak. Bikinnya kayak gimana. Terus eh bener emang tidak terserah kita. Kita yang ngatur sih. Iya, jadi ya itu sih maksudnya itu yang secara terlihat fisik gitu ya. Tapi yang lainnya banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Karegi, mungkin sosok Ayah sama teman-teman di Geisha sendiri dengan persenam-persenam lain kedekannya seperti apa? Wah, kalau si papa nih kan kebetulan. Kebetulan mana nih karobi, mana nih anak-anak desa. Jadi kebetulan pakai kakak desa itu orang Minang ya. Orang Minang. Jadi papaku ini memang orang Ambon tapi kelahirannya di Padang. Jadi bahasanya beliau tuh bahasa Padang gitu. Jadi emang dari lahir sampai SMA tuh Padang. Jadi bener-bener pas ketemu, bener-bener pas pertama kali kenalan juga sama kakak bro. Tuh bener-bener udah langsung pakai bahasa Minang gitu. Jadi udah yang kayak connect aja gitu. Dan papa tuh ke sosok. Maksudnya aku pun melihat gitu ya. Pak kakak Desa juga apa ya. Seneng-seneng sih maksudnya. Ya karena mungkin dari awal pertama juga udah satu visi ada misi juga. Terus juga emang. Karena papa juga orangnya juga emang dia bisa bilang emang musisi juga ya. Jadi memang punya mindsetnya, pemisirannya juga. Istilahnya satu visi dan misi lah sama kakak Desa. Dan papa, ya mungkin bisa digulang ini juga kali ya. Ya kalau kata Kak Robi, katanya salah satu inspirasinya Kak Robi, Kak Nay, Kak Andan. Jadi menurut aku, papa jadi inspirasi juga lah pastinya untuk kakak-kak bro. Ketika memang saat Kak Regi akhirnya bergabung dengan Geisha mungkin papa sendiri bangganya seperti apa sih waktu itu. Senangnya seperti apa, happy-nya seperti apa gitu. Yang pertama sebenernya saat aku dikontakan musika gitu untuk dikabarin emang untuk menjadi vokalis Geisha gitu. Itu papa menjadi orang nomor satu yang kak. Oke Kak, ayo Kak. Ayo, ayo. Papa support banget gitu. Itu aku inget banget. Papa support banget. Support banget. Ayo, ayo. Ini waktunya. Maksudnya, ayo. Harus. Ayo. Gerak. Waktunya lagi gitu. Ini kesempatannya. Yang Tuhan kasih tuh jangan disiasiain gitu. Dia yang selalu kayak. Ayo, ayo. Emang ini waktunya kamu. Itu maksudnya istilahnya Tuhan pasti kesempatan yang gak semua orang dapet gitu. Istilahnya kamu siapa sih kata dia. Kamu itu siapa sih. Tapi Tuhan bisa pilih itu kamu. Untuk jadi vokalis di band yang besar yang luar biasa di Indonesia. Itu papa sih memang. Orang yang. Dia sih yang selalu bikin semangat. Emang penyemangat banget. Dan dia orang yang pertama yang. Ayo, Kak. Gabung sama Geisha. Aku support banget. Ayo. Oke. Oke.